Alhamdulillahirrahmanirrahim wang disa sudah selesai mengupas jeruk dibelikan pak bos yang baik hati ya guys nah sekarang wang disa coba bismillahirrahmanirrahim hmm alhamdulillah manis guys bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys untuk teman-teman semuanya dimanapun berada sudah berkenan melihat video-video saya dan sudah pernah subscribe dan untuk konceng saya ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya doakan semoga kita semuanya ditakdirkan sesuai dunia kerja guys amin ya robbal alamin alhamdulillahirrahmanirrahim di video kali ini wang desa mau mengupas jeruk diberikan pak bos ini semalam ya ini tiga pong ini kalau tidak salah ya diberikan pak bos alhamdulillah ini jeruk kalau bahasa wangkolin itu kacai tidak tahu kalau bahasa indonesanya apa ya tapi kalau di wang desa rumahnya kan di desa kayaknya wang desa enggak ada di desain wang desa tapi enggak tahu ya kalau wang desa salah karena wang desa jarang di rumah ya dan ini mau saya kupas guys nah inilah jeruk kacai atau jeruk kecil-kecil yang dibelikan pak bos nah ini kadang ada yang manis ada yang sedungan dan ada yang asam juga guys nah ini jeruknya ya des bismillahirrahmanirrahim nah ini namanya bahasa wangnya kacai kalau bahasa indonesa enggak tahu apa ya jeruk kecil-kecil karena di indonesa di daerahnya wang desa enggak ada ya wang desa belum pernah jumpa enggak tahu kalau wang desa yang enggak lihat ya karena wang desa kan jarang di rumah ini mau saya kupas satu persatu biasanya saya kupas terus setelah dikupas saya taruh bolkas seperti itu ini saya sudah saya siapkan wadahnya ya beginilah rumah macikannya wang desa sebelum wang desa cuci tangan dulu walaupun cuci tangan ya sekarang wang desa mulai ngupas bismillahirrahmanirrahim nah kayak gini guys dalamnya kadang ada yang gampang ada yang mudah ya kupasnya tuh nah kayak gini setelah dikupas ditaruh wadah sini kupas lagi biasanya kalau dibelikan saya kupas semuanya setelah selesai saya taruh kotak atau hub ya terus kalau pak bos mau makan bu bos mau makan ngomongannya wang desa mau makan dan wang desa mau makan tinggal ambil nah kayak gini guys lanjut mau ngupas jeruk ini kesukaannya ini kesukaannya ngomongannya wang desa jadi alhamdulillah ya wang desa di rumah majikan ini gak pernah beli buah sendiri ya guys kalau untuk dimakan di rumah bos alhamdulillah pak bos bu bos itu kalau makan buah apapun pasti wang desa dikasih ya bebas lah kalau mau makan ya semuanya ambil sendiri kayak gitu kadang kalau di rumah gak ada buah ya saya beli kalau dimakan di rumah ya pakai uang belanja terutama buah duran ya pak bos itu kalau musim duran itu sering beli duran dan yang makan duran itu cuma pak bos sama wang desa sama momonya wang desa paling pak bos itu makannya cuma sedikit yang paling banyak itu wang desa dan momonya wang desa karena bu bos itu gak suka duran gak makan buah duran yang gak tau kenapa gak suka dulu wang desa sewaktu di Indonesia itu juga gak gak suka duran guys gak pernah makan duran dulu di Indonesia ya memang gak mau sih dulu dulu pernah dikerja di Surabaya itu kan ya banyak duran itu tapi teman-teman wang desa beli itu wang desa juga gak beli karena gak mau belum pernah makan kayak gitu eh ternyata dulu pertama kali makan duran itu dimasikan pertama ya dulu di tim suwai disana wang desa satu tahun terus alhamdulillah majikannya wang desa itu baik sih beli buah apapun juga dikasih terus pas beli buah duran tuh beliau bilang mbak kamu makan duran enggak bos saya gak mau ya gitu ayo makan coba ini enak loh kan dipaksa guys suruh nyoba eh ternyata enak guys emang bener ya witing tresno jalaran toko kulino kalau gak terbiasa gak suka kalau udah terbiasa rasanya eh ternyata nageh semakin kenal semakin sayang semakin kenal semakin cinta alhamdulillah akhirnya di dulu dimastikannya dulu setahun ngeblik saya guys lo dapat disini alhamdulillah sampai sekarang malah disini lo lebih bebas lagi buah apa saja makan disini guys lah ini mau ngeso guys lanjut ya guys alhamdulillah guys pupasnya sudah dapat separoh ya ada yang pecah ada yang butuh ya kayak gini alhamdulillah sudah dapat separoh ini masih ada separoh semangat lanjut lanjut pokoknya guys kan dimakan sendiri juga bismillah menyayangi macikan seperti keluarga sendiri bismillah lillah hita'ala kalau kita bisa ikhlas semangat macikan seperti keluarga sendiri insyaallah atas izin Allah macikan itu semakin hari semakin baik guys macikannya wong diso itu sederhana tapi alhamdulillah semakin hari semakin lama wong diso disini semakin baik semakin percaya juga alhamdulillah iroh bihalamin wong diso sudah selesai mengupas kacai atau jeruk kecil yang gak tahu indonesianya namanya apa nah sekarang wong diso mau mebang jeruk dibelikan pak bos yang baik hati alhamdulillah nah kayak gini guys penuh nanti saya taruh kotak atau habis taruh kekas ya biar kabat alhamdulillah wong diso sudah selesai ngupas jeruknya sekarang wong diso mau mukbang ya mau makan jeruk sebagian tapi gak banyak karena wong diso tadi sudah selesai makan siang setelah makan siang wong diso ngupas jeruk dibelikan pak bos yang baik hati alhamdulillah terima kasih pak bos walaupun dimakan satu rumah belia itu paling sedikit makannya tapi belia itu paling sering beli buah nah wong diso mau nyopak tangannya masih bersih loh ya ambil berapa aja udah tiga saja ya guys nanti kalau habis ambil lagi taruh sini gak ada apa gak ada isinya loh bismillah manis manis ini jeruknya kan manis kan gak ada isinya manis sekali alhamdulillah hmm 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 orang desa kalau di desanya orang desa belum nemu ya jeruknya gini tapi gak tau sih kalau orang desanya gak tau karena orang desanya jarang di rumah kes hmm 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 gak ada isinya jadi alhamdulillah kalau yang beli pak bos itu biasanya yang mahal jadi lebih enak ya kalau orang desa sendiri kan pakai uang belanja bos dan membantu himat jadi ya yang murah tapi bagus tapi alhamdulillah sih karena orang desa kan caranya jalan-jalan belanja bisa bebas pilih kalau ada yang barang bagus murah ya beli kalau bos kan gak bisa milih kalau pulang kerja mana yang dituju ya beli karena kan gak banyak waktu ya waktunya buat kerja di luar baik gitu guys hmm 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 dah cukup aneh dahnya tadi uang desa selesai malakan siang terus mumpas dulu ini guys setelah ini udah sampai berapa ya sekarang nanti turun belanja guys wang desa hmm alhamdulillah masih banyak tapi wang desa cukup nanti saya taruh bolkas gak ada bijinya kalau ada di Indonesia belikan borna bornya tapi sekarang beliau gak suka asem sedikit gak suka tapi ini kan manis kalau manis beliau mau suka semoga suatu saat masih diberi kesempatan hidup bersama keluarga masing-masing terutama mbak-mbak yang kerja di luar negeri jauh dari keluarga semoga kita semua masih diberi kesehatan panjang umur diberi kesehatan hidup bersama dengan orang tua kita suami kita anak kita dan keluarga yang lain amin semoga ditakdirkan kita semuanya susah dinakir amin sampai sini dulu video nyawang desa kali ini terima kasih yang sudah berkenan melihat video video nyawang desa kali ini apabila ada yang kurang berkenan mohon maaf beradaan batin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa yang mau suruh silahkan terbang ke rumah majikan nyawang desa selamat menikmati terima kasih terima kasih